Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya Kalian boleh langsung masuk ke grup telegram gue yang baru ya guys ya Disini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys Linknya ada di deskripsi Oke halo kryptonian, selamat datang di channel ini ya guys ya Jadi di video gue kali ini, gue mau membahas lebih lanjut lagi mengenai play to add drop dari pixel first gitu Karena kemarin di grup telegram gue juga masih banyak yang tanya-tanya mengenai play to add drop dari pixel first ini Gimana cara untuk garapnya Terus mungkin masih ada yang bingung dan ragu juga untuk garapnya gitu guys ya Jadi di video ini mungkin gue akan bikin versi lebih singkatnya aja gitu guys ya Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk menggarap play to add drop dari pixel first ini Nah buat kalian yang masih baru, kalian bisa nonton video gue sebelum ini ya Yang membahas pixel first supaya kalian bisa lebih tahu mengenai project dari pixel first ini Oke, jadi disini buat kalian yang mau garap play to add drop dari pixel first Kalian disini ada 3 pilihan guys ya Untuk yang pertama itu, kalian bisa main demonya guys Gamenya gitu guys ya, di demo playground ini kalian bisa main gamenya Cuman untuk sekarang itu masih banyak, menurut gue pribadi masih banyak bugnya Dan kita juga masih bingung misinya untuk apa dan kita harus ngapain itu masih bingung gitu guys Nanti mungkin di akhir video gue akan coba untuk mainin lagi kira-kira apa yang baru dari demo playgroundnya gitu ya Nah pilihan yang kedua nih guys, kalian itu bisa garap play to add dropnya lewat dashboardnya si pixel first ini Seperti yang ada di tampilan kalian kali ini gitu guys ya Jadi nanti kalian bisa daftar pakai akun google kalian guys Terus nanti kalau udah daftar pakai akun google kalian Kalian itu misinya ya, kalau dari dashboardnya ini itu cuman ini guys Kita tuh berinteraksi dengan pet kita disini, dengan robot-robot kita ya Disini contohnya gue akan berinteraksi dengan salah satu pet gue yaitu B.A.T.O.M Disini gue mulai dari hari pertama lagi karena kamar sempet main 10 selama Dan strik gue hilang gitu, jadi mulai dari awal lagi ya Disini untuk pertama kali kalian mungkin masih kecil fixnya Cuman ini udah gue upgrade ya si B.A.T.O.M Gue udah level berapa nih, level 8, level 5 ya lupa gue Nanti semakin gede level 8, semakin besar fix yang kalian dapetin ya Waktu berinteraksi gitu Disini gue akan feed atau berinteraksi dengan si B.A.T.O.M Gue untuk yang pertama Terus nanti kalian kalau udah punya pet-pet yang lain tuh kalian bisa berinteraksi juga Terus kalian juga bisa level up ya Perhari cuman bisa sekali level up gitu guys Kalau gue sih perhari udah pasti gue level up gitu guys ya Level up terus gue berinteraksi sama pet gue Seperti itu guys Oke disini yang terakhir si Aloha ya guys ya Disini gue udah level 8 atau 9 nih si Aloha lupa gue Nggak kelihatannya kecil banget Ini tinggal leave it aja Atau kita berinteraksi ya di hari pertama dan gue dapet 500 fix gitu ya Nanti ini setiap hari kalian claim-claimin terus Atau kalian berinteraksi terus sama pet kalian Dan nanti di hari ketujuh itu akan dapet fix yang lebih besar gitu guys Nanti setiap hari kan kalian claim Kalau kalian emang udah punya fix untuk level up yang mending level up aja gitu guys Supaya nanti kalian bisa dapet fixnya lebih banyak lagi gitu ya Seperti itu Jadi untuk di dashboardnya nih kalian ya cukup berinteraksi dengan pet kalian aja Untuk mendapatkan si fix ini gitu guys ya Terus dari tasknya nih Ini menu baru guys ya tasknya Jadi dia ini task bareng-bareng Social task Jadi kita semua yang garap si play toy drop ini tuh harus menjalankannya bareng-bareng gitu guys Disini untuk individual belum bisa Dan nanti kalian kalau punya temen kalian bisa undang temen-temen kalian untuk main si play toy drop dari pixel first juga Karena kalau misalkan temen-temen kalian itu menggunakan referral kalian itu kalian bakal dapet 500 fix juga gitu guys Nah kalian kalau pakai referral gue juga kalian bakal dapet 500 fix dan gue juga dapet 500 fix Jadi sama-sama menguntungkan istilahnya seperti itu ya Jangan lupa nih buat kalian yang baru kalian isi semua bio data yang ada disini ya guys ya Karena ini bakal dapet point fix juga gitu guys Kayak misalkan kalian kasih reaction Terus kalian isi bio, isi email, isi twitter dan lain-lainnya itu Kalau bisa kalian isi semua supaya nanti kalian bisa dapet point yang lebih banyak lagi Oke untuk yang kedua seperti itu Dan untuk yang ketiga guys itu dari telegram botnya gitu ya Kalian bisa tinggal pencet dari sini atau nanti semua linknya akan gue sediakan di deskripsi ya Nanti kalian bisa pakai link referral gue juga boleh, enggak juga boleh terserah kalian guys Dan nanti tampilannya seperti ini guys ya untuk telegram botnya Ini gampang banget dan simple banget gitu Dan ini itu energinya setiap 10 menit sekali atau 5 menit sekali itu udah full Jadi bisa kita klikin terus gitu guys ya Disini bot gue udah level 4 ya untuk yang bot pertama Dan bot kedua gue juga sama level 4 gitu si whoop whoop ini gitu ya Nanti kalau kalian upgrade ya disini tuh kalian bayar 16 Kalau untuk pertama tuh masih murah guys Cuman nanti semakin tinggi levelnya semakin mahal upgrade ya Karena nanti powernya makin banyak lagi makin kebagi-bagi lagi gitu guys ya Nanti untuk bot yang ketiga itu harganya 100 ribu ya Mungkin nanti bot keempat itu harganya 1 juta Karena ini gampang banget untuk digarap ya Untuk yang dari bot telegram ya Ini kan kalian tinggal pencet-pencet doang ya guys ya Mungkin kalian sehari itu bisa ngelajarin berapa Sampai dapet berapa point FE gitu ya Kalian sehari misalkan full seharian itu mungkin dapet juta-juta juga bisa gitu Kalau kalian emang niat ya Nah kalau gue pribadi sih garap yang telegram bot ini Kalau inget aja gitu guys Karena ya cepet juga garapnya gitu guys Mungkin gue sejam bisa garap fokus disini gitu ya Sampai gue upgrade-upgradein bot gue Terus nanti gue buat beli bot yang baru gitu Seperti itu gitu guys Terus jangan lupa disini juga ada misi atau task yang harus dijalankan guys Jadi kalian bisa menjalankan join Twitter, join Discord Sama sign up dashboardnya si Pixelverse ya Tapi ini harusnya auto kecentang sih Kalau misalkan kalian konekin telegramnya ini Sama akun kalian yang kekoneksi Pixelverse dashboardnya itu ya Kalau sama akun ya nanti Ini semua auto kecentang Dan kalian langsung dapet si point FE-nya juga gitu guys Nah kalau ditanya kegunaan FE ini apa Ya untuk sekarang gue juga belum bisa jawab secara detail gitu guys Jadi mending nanti kita tunggu aja Sampai update atau announcement selanjutnya Karena disini kan ada dua guys Untuk yang di dashboard itu kita dapet fix Kalau untuk yang di telegram ini yang buat itu kita dapet FE gitu ya Jadi kemungkinan nanti ya entah nanti point dari dua ini digabung Terus nanti dikonversi jadi token atau yang lainnya Nah itu gue masih belum bisa jawab Jadi kita tunggu announcement berikutnya dari project Pixelverse ini gitu guys Oke untuk cara garap airdropnya itu gue udah jelasin ya Seperti itu sesimpel itu ya Jadi sekarang gue mau jelasin dulu mengenai projectnya lagi nih guys Sebenernya gue udah kemarin udah siapa jelasin ya Di video pertama Tentang projectnya lewat si Razer launchpad ini gitu Karena si Pixelverse ini itu dibuat sama si Kirio Volgin Jadi si CEO-nya ini itu dulu pernah bikin step app juga Dan step app ini udah masuk ke exchange besar Kayak OKEX, Wobi, Bybit, Gate.io dan lain sebagainya Jadi kemungkinan nanti si Pixelverse ini juga ada chance untuk masuk ke exchange besar juga Itu yang pertama Terus yang kedua si Mamat ya guys ya Si Mamat ini atau si CSO atau si strategic officer-nya Dia itu juga bekerja di CTA atau Cross the Edge Kalau kalian belum tau CTA ini game TCG juga gitu guys ya Dan dia salah satu game TCG yang bagus juga gitu Yang salah satu yang besar gitu ya Semirip kayak Guts Unchained Tapi memang gamenya lebih susah Nah si Mamat ini itu sebagai CSO disana gitu guys Atau shift strategy officer-nya gitu ya Terus dari sisi tokenomics-nya ya guys ya Si Pixelverse ini kan company valuation-nya itu 20 juta dolar ya guys Ini kan dia dibuat itu untuk menjadi kompetitornya si Pixels Walaupun ini belum bisa ya Kayak ngebandingin langsung kayak Pixels itu memang kayaknya jago banget Tapi kalau kita lihat dari data gitu ya Pixelsverse ini itu punya hype yang lumayan besar juga gitu ya Untuk project yang bisa dikatakan awal banget gitu Karena disini masih demo Tapi playernya tuh udah banyak banget yang mau coba garap play to headdropnya Dari situ aja itu udah keliatan mungkin banyak player yang mungkin tertarik juga untuk main si Pixelverse ini gitu ya Jadi kalau misalkan dibandingin ya guys Ini kan market capnya tuh cuma 20 juta Kalau dibangin dengan Pixel tuh mungkin bisa 10 kali Jadi mungkin kalau misalkan di peaknya Peak kan sekarang memang coin-coin lagi turun gitu guys Karena dampak dari Bitcoin juga gitu guys Tapi nanti ketika setelah buran gitu ya Setelah semuanya normal kembali Ya kita bisa jadi ini bisa jadi project yang kali 10 kali 50 ya Itu gak ada yang musah sih guys di buran nanti gitu ya Dan disini kalau dilihat Supply tokennya juga sama kayak Pixels guys ya 5 miliar token gitu Yang nanti waktu TGI itu harganya ya Floornya di 0,004 per tokennya Cuman ini masih to be announced semua Dan buat kalian yang Kemarin kan gue udah sempat bikin video mengenai Razer Launchpad ya guys ya Dan itu memang membingungkan gitu guys Karena gue pun belum menemukan kata-kata yang ada di Razer Launchpad ini gitu guys ya Nah buat kalian yang emang bergarap Kalian gak usah fokus kesini gitu Karena disini itu fungsinya nanti Ketika kalian udah dapet poin yang cukup Kita bisa ikut public sale-nya dari token si Pixelverse ini Atau Pixify-nya gitu guys Jadi kita bisa beli di harga awal Ibaratnya gitu guys Jadi kita bisa beli di harga awal Dan nanti waktu nge-pump ya kalian cuannya dari situ Tapi inget disini ada fasting Fastingnya itu nanti waktu kalian token generation event tuh Cuman 10% fastingnya Jadi total token kalian atau alokasi yang kalian dapetin tuh Waktu TGI itu cuman 10% Dari semua totalnya yang kalian dapetin gitu guys Nah jadi kalian gak usah fokus kesini Kalo emang mau garap play to a drop-nya Kalian cuman fokus ke 3 hal tadi Yang udah gue jelasin aja gitu ya Nah sekarang gue juga mau kasih tau Kalo si Pixelverse ini itu berpartnership Dengan si Mon Protocol Jadi kalo kita liat di twitternya nih Mon Protocol tuh salah satu yang besar juga gitu ya Dia Web3 Gaming dan IP Publisher Dia itu yang mempublish si Pixelmon dulu gitu ya Jadi ini kalo kita liat tuh gede ya guys ya Terus interaksinya juga banyak di twitternya Nanti kalian bisa coba liat sendiri ya Disini kalo kalian scroll ke bawah juga dia Berpartnership dengan projek-projek yang besar gitu ya Bisa gue bilang ini ada Solana Terus Aptos Imitable juga ada gitu ya Jadi macem-macem Terus disini kalo kita liat dari Discordnya Dia itu pelan-pelan mulai cari partnership juga gitu Sama yang lain kayak Sefpol disini Terus yang baru tuh Kairos Ventures gitu ya Dia berasal dari Vietnam mungkin ini Venturesnya Seperti itu Jadi nanti kedepannya sih Mungkin bakal ada partnership-partnership lain lagi Yang join sama Pixelverse gitu Karena yang kalian perlu inget Ini game ini kayak masih awal Masih telor gitu ya guys Ini masih demo Belum ada version satunya Tapi hype-nya udah seperti ini gitu guys Mungkin emang dari sisi gamenya Sekarang masih belum jelas kayak apa gitu guys ya Cuman ya kita gak bisa pungkiri ya Kalo misalkan hype-nya tuh besar dalam suatu game Yang gak menutup kemungkinan gamenya bisa cuan nantinya Seperti itu Cuman gue juga disclaimer Gue juga belum tau ya guys ya Ntar kedepannya kayak apa Disini gue cuman menyampaikan Apa yang ada di pikiran gue aja gitu guys ya Kalo gamenya hype ya Ya siapa tau nanti kalian bisa cuan dari sini Gara-gara Gara play to headdropnya aja gitu Lagian kalian juga garapnya gratis Gak pake modal gitu guys ya Jadi Ya nothing to lose lah guys Kalian garap Cuman daily activity doang ya Garapnya ya Kayak garap dashboardnya tadi Terus garap dari telegramnya Seperti itu Terus udah selesai paling nunggu Sampai si demo playgroundnya Bisa digarap gitu guys ya Nah Sekarang kita langsung masuk ke demo playgroundnya aja Kalo dulu kan kita chatnya tuh masih stuck ya Jadi kita gak bisa diminimize Sekarang udah bisa diminimize Cuman disini masih banyak bugnya Keliatan ya guys Kita Bug Bukan bug sih Kayaknya mungkin fiturnya yang masih kurang bagus gitu guys ya Nah selain itu disini kita juga bisa lihat nih Ada misi yang bisa kita pencet sekarang ya Ada questnya Cuman ini masih di lock semua Nah ini yang masih gue bingung juga dari demo playgroundnya ya Ini kalo mau jalanin misi juga bingung Terus kita kan disuruh talk to Lucy 2100 Nah disini kita gak bisa untuk berbicara sama si Lucy nya gitu Ini si Lucy 2100 nya ada disini Tapi kita gak bisa dipencet gitu ya Buat bicara sama si Lucy nya Terus disini udah ada kotak hijau baru nih Untuk misi terbarunya mungkin ya Kita disuruh untuk berbicara sama Sonic, Mystic, dan Pixie Yang kita bisa cari di kota gitu ya Di city nya nanti Oke disini gue bakal coba untuk mengerjakan misi dari sini ya Find a job Talk to Sonic, Mystic, dan Pixie Disini gue akan coba cari Disini gue ketemu Mystic ya guys ya Ntar gue bakal coba bicara sama semuanya guys Nah tadi gue udah ketemu Sonic sama Mystic Sekarang gue yang terakhir tinggal si Pixie ya Kita lihat nih apa yang terjadi Siapa tau ada kelanjutannya Nah kan Belum ada kelanjutan lah guys Jadi untuk demo playground nya masih bingung Untuk dia mainin guys ya Jadi untuk sekarang ya Kalian kerjain aja Yang tadi gue bilang Tiga hal itu guys Untuk cara play to headdrop nya Karena untuk gameplay di dalamnya sendiri Masih bingung gitu guys Masih banyak bug nya Terus masih gak ngerti juga Gue jalanin yang kayak apa gitu ya Jadi ya kita tunggu aja Update-update selanjutnya ya Sampai bener-bener kita bisa mainin Game dari si Pixelverse ininya Gitu guys ya Oke Mungkin video ini cukup sampai sekian guys Semoga membantu kalian Dan nanti kalau kalian masih bingung Boleh langsung tanya-tanya aja Di grup telegram gue guys Oke Thank you for watching Keep your thoughts open And I'll see you guys on the next video Bye-bye